Pakar politik Indonesia dari Northwestern University Jeffrey Winters menyatakan masa lalu dan potensi menangnya calon presiden, Capres, Gerindra Prabowo Subianto menyiratkan sensitivitas bagi pemerintahan Barack Obama. Sensitivitas itu muncul karena ada hubungan yang sangat terat antara militer AS dan militer Indonesia di masa pelanggaran HEM oleh militer Indonesia. Pemerintah AS kelihatannya tidak mendukung pencapresan Prabowo, atau bersiap-siap kalau misalnya Prabowo menang, kata Winters dalam artikel berjudul Candidates Run Racist Rights Concerns yang diturunkan International New York Times edisi Asia, Kamis. Winters mengatakan, posisi Indonesia sangat penting bagi AS bila mana terjadi kebekuan hubungan antar kedua negara. Ini mungkin terjadi seandainya Prabowo memenangkan pemilihan presiden 2014. Winters mengatakan, Indonesia dan AS punya kerjasama ekonomi yang ngerat. Begitu juga kerjasama bidang keamanan. Indonesia, tambah dia, juga dikenal AS sebagai negara dengan jumlah penganut Islam terbesar di dunia. Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto jadi sorotan internasional. Harian International New York Times edisi Asia Kamis menurunkan berita serta foto Prabowo di halaman satu mereka. Isi berita itu menyiratkan kekhawatiran pegiat HAM soal masa lalu Prabowo yang pernah menculik aktivis. Wartawan International New York Times, Jojo Creni, menulis Prabowo ikut ambil bagian dalam salah satu episode tergelap HAM di Indonesia. Pencalonan Prabowo mengundang kekhawatiran dari pegiat HAM dalam negeri dan internasional karena sebelumnya Komnas HAM Indonesia pernah merekomendasikan Prabowo untuk disidang terkait penculikan aktivis pro-demokrasi di akhir tahun 1990-an. Demikian Cocerande. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila salah kata. Ingin berita terbaru, berlangganan di sini. Terima kasih.